Halo semuanya, Jepang dikenal memiliki bunga sakura yang indah. Namun, jika ingin menikmati keindahan bunga sakura, kamu gak harus pergi ke Jepang. Pasalnya, di Indonesia memiliki destinasi bunga sakura yang bisa kamu nikmati. Mari kita mulai saja, tonton video ini sampai habis. Namun sebelumnya tekan tombol subscribe jika belum dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan update video menarik lainnya. Spot wisata bunga sakura ini selalu ramai dengan penguncuk. Wisetawan berburu foto selfie dengan latar bekarnya bunga sakura. Nah, berikut 5 spot wisata yang menghadirkan keindahan bunga sakura dari berbagai daerah. Karangasem Nah, di Karangasem banyak tumbuhan pohon sakura. Ada 300 pohon sakura yang ditanam oleh Jepang, Sakura Exchange Association. Hal ini sebagai tanda bahwa pemerintah Jepang bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat. Bunga sakura di sana tumbuh subur dan indah sehingga kamu bisa merasakan sensasi seperti di Jepang. Kebun Raya Ekaraya Tak hanya di Karangasem, bunga sakura pun banyak ditanam di Kebun Raya Ekaraya yang masih bertempat di Bali. Di kebun ini terdapat dua jenis bunga sakura hasil dari pertukaran koleksi internasional. Jenis sakura yang tumbuh adalah prunus pudum yang warnanya pink dan prunus kampanulata yang warnanya merah ungu. Tentunya sensasi yang diberikan sama kok seperti di Jepang. Kunjungi tempat wisata ini pada April dan September ya. Kebun Raya Cibodas Saat kamu gak punya waktu libur lama untuk menimati bunga sakura di Jepang, coba saja berkunjung ke Kebun Raya Cibodas yang letaknya di Bogor, Jawa Barat. Ya, kamu akan disuguhkan bunga sakura yang cantik pada bulan Januari sampai Februari dan bulan Juli sampai Agustus. Karena bunga sakura di Kebun Raya Cibodas mekar hanya dua kali setahun, jadi usahakan berkunjunglah ke bulan-bulan tersebut. Pastinya banyak spot-spot yang instagramable saat kamu berlibur ke sana. Wai Ngapu Lokasi pertama bunga sakura berada adalah di Wai Ngapu, Kabupaten Sumba Timur. Sumba memang tak hanya memiliki pemandangan pantai yang jernih dan indah, tetapi di sana tumbuh pula bunga sakura liar. Namun di Sumba, bunga sakura lebih dikenal sebagai bunga koncil dan warna yang dihasilkan adalah merah muda serta putih. Saat kamu ingin menikmati indahnya sakura, cobalah datang pada September hingga Oktober. Batam Ternyata bunga sakura bisa kamu nikmati juga di Pulau Batam, Riau. Hal ini karena banyak bunga sakura yang ditanam di sekitar kompleks perumahan dan saat mekar sangat cantik. Nah, berkunjunglah pada Maret sampai Mei, karena bulan-bulan tersebut bunga sakura sedang tumbuh mekar di sana. Teman-teman, inilah saatnya untuk mengisi ulang otak Anda dengan informasi yang lebih bermanfaat. Di channel ini, Anda akan menemukan banyak hal menarik dan berguna, banyak energi positif, serta informasi bermanfaat. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!